Intro Agui bersaing berat dengan Megawati, Mega seharusnya mencoba Liga Eropa. Pengakuan Silva, Spike Megawati sudah layak bersaing di penua Eropa. Pelatih GS Chaltek, Cha Sang Hyun berbagi kesedihan usai timnya gagal menjauhi kejaran Megawati Hang Nesteri CL setelah kalah dari Haipas. GS Chaltek menelan kekalahan 1-3 dengan hasil 16-25, 25-20, 18-25, 22-25. Dari Haipas dalam pertandingan lanjutan putaran kelima Liga Voli Putri Korea atau Vilih 2023-2024, Rabu 14 Februari. Kekalahan ini membuat GS Chaltek gagal menjauhi kejaran Red Spark di Kalsemen Liga Voli Korea. Kini GS Chaltek tetap berada di peringkat ketiga dengan mengemas 45 poin dari 28 pertandingan yang dilakoni. Sementara Red Spark yang diperkuat Megawati Hang Nesteri Pertiwi berada di posisi keempat dengan mengemas 44 poin dari 28 pertandingan yang dicelani. Usai pertandingan pelatih GS Chaltek, Cha Sang Hyun meluapkan kesedihan yang dirasakan timnya. Saya merasa perlu menghidupkan kembali atmosfer dengan cara tertentu. Saya frustasi menonton dari luar karena kurang fit, tetapi para pemain pasti sangat sedih. Sayangnya permainan kami sepertinya tidak berjalan dengan baik, kata Cha Sang Hyun dikutip dari Nafet. Dan ini adalah kesempatan Megawati CS untuk bisa mengejar satu poin sisa di layak melawan A.A. Paris yang akan berlangsung esok Jumat. Megatron memang memiliki spike yang sangat kencang. Dan di ronde kelima ini, sepertinya aksi Megawati tak bisa terbendung oleh para blogger lawan. Terima kasih telah menonton! Dalam datanya, Megawati bisa menembus angka 101 km per detik. Ini membuktikan bahwa kekuatan Megawati bisa mengungguli Torhan Silva selaku Queen of Service pada laga All Star yang lalu. Kecepatan yang luar biasa Megawati bisa melakukan spike sangat keras dan pastilah mega. Ia akan menjadi rival Silva dalam mengaruhi sisa laga ini. Hal itu juga diakui Silva, pemain CS. Charles Tech sebagai pesaing berat Megatron, usai laganya melawan Haipas yang tak mampu memberikan kemenangan. Dirinya sangat mengakui kehebatan Megawati di atas lapangan. Menurut Silva, Megawati layak bermain di Eropa dan berkompetisi di liga yang lebih ketat lagi. Dirinya menyebut jika kemampuan Megawati sudah setara dengan pemain Eropa juga bisa terus di asah. Karena jika dilihat dari umur, Megawati masih tergolong sangat muda. Ya kami sepertinya bermain di bawah konsisten di ronde kelima ini. Sedangkan Red Spark terus menempel ketat dengan Megawati yang terus membuat kecutan di ronde kelima ini. Ungkap Silva Tak heran jika Megawati terus mendapatkan atensi di kelp lain. Pasalnya Spike Megatron sudah memakan banyak korban lewat headshotnya sepanjang ronde kelima ini. Terima kasih telah menonton! Pertemuan antara Silva dan Megawati di laga pamungkas ronde kelima ini. Karena jika bisa mengalahkan GF Caltech, sudah dipastikan Megawati dan Colega bisa selangkah lebih baik untuk lolos ke playoff musim ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!